Tunjukkan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka ke Universitas Hasanuddin merupakan kunjungan yang bertujuan untuk melakukan diskusi, berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan kerjasama, baik di bidang penelitian, publikasi, reputasi akademik, dan isu strategis lainnya. Dalam diskusi yang dilakukan, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ins. Jamaluddin Jongpah MSJ juga turut berbagi pengalaman bersama Rektor Universitas Terbuka. Begitu pula dengan Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojad Engus PhD yang juga turut berbagi pengalaman bersama Rektor Unhas. Kerjasama ini dilakukan dengan penuh datanganan MOU oleh pihak Universitas Terbuka dan Universitas Hasanuddin. Tadi Pak Rektor juga bertemu, Pak Rektor Unhas, Prof. JJ dengan Rektor Universitas Terbuka itu sudah bertemu dan kita banyak berdiskusi tentang kemungkinan adanya pertukaran-pertukaran ya, pertukaran sumber daya manusia, pertukaran katakanlah mungkin ide-ide ya, kemudian juga sistem-sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Intinya kita berharap bahwa Unhas ini sangat besar, kemudian Unhas juga mempunyai visi dan misi untuk kemudian menjadi universitas global. Nah sehingga kerjasama dengan berbagai macam pihak tentu akan membantu Unhas untuk bisa dengan cepat ya, dengan sumber daya yang ada itu bisa meraih target-targetnya itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Prof. Adi Maulana menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, semoga bisa menjadikan Unhas lebih besar lagi. Luar biasa ya, kesan saya Unhas memang merupakan perguruan tinggi terdepan di kawasan Indonesia bagian timur dan sudah berkontribusi sangat panjang dalam penggunaan masyarakat dan bangsa dan saya sekarang melihat dari dekat bagaimana Bapak Rektor bersama para pecepat penting lainnya di Unhas Barusan menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting terkait dengan bidang-bidang program-program pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat di sini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan penting untuk bekerjasama dengan kami dari pihak UT UT yang secara operasional memang berbeda dibandingkan dengan Unhas UT yang mengimplementasi sistem berjarak-jarak jauh mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Unhas yang dilengkapi dengan konten-konten ekspert para guru besar yang sangat papan di berbagai bidang nah mudah-mudahan nanti kita bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam rangka meningkatkan APK pendidikan tinggi di mana APK pendidikan kita masih sangat rendah di bawah 35% dan saya kira ini telah menjadi program pemerintah untuk meningkatkan APK kita sampai dengan 40% di tahun 2025 nah oleh karena itu harus ada cara terbosan baru yang ditempuh oleh kita termasuk kerjasama antara UT dan Unhas misalnya konten-konten ekspertnya ada di sini tapi nanti learning delivery-nya dibantu oleh Unhas Buka agar nanti gaung ini coverage layanan dari Unhas Buka bisa menyampe ke wilayah-wilayah lain bukan hanya di Suri Selatan tapi juga masuk ke misalnya ke Sorong, Jayapura dan seterusnya kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Universitas Sasanodin ke Universitas Terbuka begitu pun sebaliknya Universitas Terbuka juga melakukan penyerahan cenderamata ke Universitas Sasanodin Andrea Ririr Karina, Tasliya Ramadhani, Unhas TV